Kebakaran yang terjadi di Pasar Lenteng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur terjadi sekitar pukul 3 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada Jumat 1 April 2022 dini hari. Peristiwa tersebut sempat terekam oleh kamera ponsel warga yang memperlihatkan keubaran api yang semakin membara menghaluskan beberapa kios milik para pedagang di Pasar Lenteng. Kebakaran terjadi di Pasar Lenteng, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur terjadi sekitar pukul 3 lewat 45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 1 April 2022 dini hari. Peristiwa tersebut sempat terekam oleh kamera ponsel warga yang memperlihatkan keubaran api semakin membara dan menghanguskan beberapa kios milik para pedagang di Pasar Lenteng. Disampaikan oleh Kabit Damkar Subianto bahwa kejadian terbakarnya Pasar Lenteng tersebut pada waktu Baedah Subuh yakni sekitar pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa tersebut diterjunkan sebanyak 4 unit truk pemadam kebakaran ke lokasi untuk memadamkan api. Subianto menambahkan bahwa kebaran api berhasil dipadamkan sekitar pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Rupanya dalam kebakaran itu ada sebanyak 4 kios hangus yang terbakar. Sedangkan untuk penyebab terbakarnya beberapa kios di Pasar Lenteng sampai saat ini masih belum diketahui. Ada pun keempat kios yang terbakar tersebut adalah kios jahit baju, kios alat rumah tangga, dan 2 kios baju. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran itu, namun untuk kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Dari Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.